Intro Episode terakhir drama korean no we are breaking up memicu protes penggemar Netizen pun mempertanyakan alasan Song Hikyo menerima tawaran membintangi drama korean no we are breaking up Drama romantis ini bahkan menuek kritik sejak penanyangan episode pertama Karena alur cerita no we are breaking up dinilai mengecewakan peran Song Hikyo sebagai Han Jong-un pun dinilai kurang menonjol dari peran-peran sebelumnya Selama ini sang aktris membintangi deretan drama korea populer seperti That Winter That Wind Blows dan Descendants of the Sun Song Hikyo juga termasuk salah satu aktris korea dengan bayaran termahal seperti juga Jun Choo Hyun Tak heran bila netizen menantikan kemistri Song Hikyo dan Jan Keong dalam episode pertama no we are breaking up Drama itu tayang perdana dengan peroran rating sebesar 6,4% Namun mengalami penurunan selama penayangannya Netizen telah menantikan akhir bahagia dalam episode terakhir no we are breaking up namun berakhir kecewa Dalam episode 16 karakter Jan Keong dan Song Hikyo masih berpisah Han Jong-un fokus mengejar mimpinya sementara Jun Jae-gook berkeliling dunia Beberapa tahun kemudian keduanya bertemu kembali dan saling tersemium dari jauh di jembatan Adegan itu menutup drama korea no we are breaking up Meskipun dianggap sebagai happy ending Tak sedikit penonton yang melontarkan kekecewaannya No we are breaking up mencetak rating tertinggi saat penayangan episode kedua Dengan perolehan sebesar 8% Namun rating episode terakhirnya tak jauh berbeda dari episode pertama yaitu 6,7% Pernikahan Park Shin-hee dan Choi Tae-jun tinggal menghitung hari Pasangan itu akan menggelar upacara pernikahan secara tertutup di gereja kawasan Seoul Korea Selatan pada 22 Januari 2022 Sahabat Park Shin-hee dan Choi Tae-jun, Ruko Ruko Berry memberikan sedikit bocoran Penyanyi asal Korea Selatan itu mengunggah foto undangan pernikahan dua sejoli tersebut di Instagram Di bagian atas tersemat lambang salib dengan warna emas Di bawahnya baru tertera keterangan calon mempelai Bersama dengan keluarga Choi Tae-jun dan Park Shin-hee demikian gambar undangan pernikahan yang diunggah Ruko Ruko Berry Undangan pernikahan Park Shin-hee dan Choi Tae-jun terlihat simpel dan elegan Berlatar putih dan emas di sisi samping Sementara keterangan tertulis dengan tinta hitam Ruko Ruko Berry memberikan sedikit keterangan dengan bahasa Korea Tidak lupa ia menyematkan emosie love di postingan tersebut Sebelumnya undangan Park Shin-hee dan Choi Tae-jun juga sempat viral di media sosial berbeda format Pada versi terdahulu hanya menampilkan tulisan berbahasa Korea Kisah cinta Park Shin-hee dan Choi Tae-jun berlangsung selama 4 tahun November lalu bintang drama Johir ini mengumumkan akan menikah dengan Choi Tae-jun Kabar lain yang tidak kalah mengejutkan bahwa sang aktris saat ini dalam keadaan mengandung Dari sebuah drama dengan rating 38,8% hingga pernikahan abad ini dan percaraiannya Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktor Song Jong-ki menjadi berita hangat Tapi kemudian dia dikabarkan mengalami kerontokan rambut mengejutkan semua orang Tapi seperti apa kebenarannya? Berkat kesuksesan Descendants of the Sun Song Jong-ki menikmati masa kejayaannya dengan memenangkan Asian Best Couple Best Couple Daishang di KBS Drama Award tahun itu Terutama Song Hee-kyo yang bekerja sebagai lawan mainnya di Descendants of the Sun Menjadi kekasihnya dan keduanya mengejutkan semua penggemar di seluruh Asia dengan mengumumkan pernikahan mereka Pernikahannya sebenarnya tidak berlangsung lama dan Song Jong-ki kemudian melanjutkan aktivitas aktingnya Tak mengherankan sepertinya setiap gerakan Song Jong-ki bisa menjadi topik hangat Sebuah rumor tentang Song Jong-ki menderita kerontokan rambut muncul tidak lama setelah ia bercerai Sekitar waktu itu fakta dan rumor palsu tersebar luas Dengan spekulasi berdasarkan cerita latar belakang terkait percarian keduanya Foto-foto rambut rontok dari Song Jong-ki berhasil mencapai pencarian teratas Dan foto-foto aktor yang diambil pejabat industri hiburan di masa lalu Menyebar di semua situs SNS dan komunitas online Netizen mulai menyebarkan rumor Song Jong-ki menunjukkan gejala rambut rontok Karena stres, karena berbagai alasan seolah-olah itu adalah informasi yang benar Dalam foto-foto itu Song Jong-ki muncul dalam penampilan normal Tanpa mencukur atau menata rambut Jadi spekulasi yang muncul dikonfirmasi tentang dia menderita kerontokan rambut Karena tekanan mental dipercaya oleh banyak orang pada waktu itu Karena Song Jong-ki harus menderita rumor rambut rontok Karena foto tangkapan layar yang jahat seorang pejabat di institurian Juga mengangkat suaranya menyangkal rumor tersebut dan mengklaim Kesalahpahamam disebabkan oleh pantulan cahaya Tampil di depan umum bahkan setelah itu Song Jong-ki sekali lagi membuktikan bahwa rumor itu tidak masuk akal Dia muncul dalam setelan jazz mengungkapkan personal canggihnya Dia masih menunjukkan senyum cerah Lesung pipitnya yang indah Dan kepalanya yang penuh dengan rambut Sub indo by broth3rmax